Intro Saya ingin bertanya tentang istri saya Sebentar, jika bergunaan dengan app dan jela jangan disebutkan dibatalin saja Tapi bergunaan dengan kebaikan boleh sebelum terlanjur Boleh, saya ganti pertanyaan Baik, lain kali Boleh Kalau ada kekurangan ada app jangan Bisi aja nanti Selagi hal-hal biasa boleh Biasa Gak ada urusan kekurangan, app keluarga Baik Terima kasih Bu Begini Bu Saya itu Teringat terus dengan ibu saya Saya itu menyadari waktu Kecil dulu itu Saya kurang berbakti Waktu dulu Waktu dulu itu saya itu Kepada orang itu Ke orang dua itu Kurang berbakti Tapi ketika sudah berkeluarga Saya baru menyadari Bahwa saya itu Berasa berdosa kepada orang dua saya Nah itu bagaimana saya harus menikahinya Bu ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga itu tanda pernikahan anda Pernikahan penuh berkah Dengan menikah semakin baik Khususnya dengan orang tua Sebab ada orang setelah menikah Kurang ajar sama orang tuanya Ada Karena apa? Istrinya melarang suaminya berbuat baik Istrinya melarang suaminya bantu ibunya Atau kadang suaminya melarang Istrinya kirim-kirim Na'udzubillah Itu adalah pernikahan orang Orang bodoh Orang cerdas Ngerayunya madahsyat Tidak usah bicara Kita belan madu di atas Awan Hayal Akan tapi coba Indahnya Indahnya Seorang suami pergi ke pasar Ke supermarket dengan istrinya Coba bayangin saja Istrinya yang biasa belanja Gula Satu kilo ini Tiba-tiba suami selalu menambahkan Yang tambah satu kilo Setiap tambah satu Tambah satu kali lagi Tambah satu lagi Istrinya bilang Untuk apa sih bang? Sudahlah Akhirnya sama suami dibayari Sampai di rumah Sang istri Memisah Yang satu tadi Taruh di rak dan sebagainya Sisanya Bang sisanya bagaimana bang? Bungkus Dibungkus bang? Iya Terus dikirim Kirim kemana bang? Ibu Ibu abang sudah meninggal Bukan ibu abang Ibumu sayang Oh Jatuh cinta yang kesekian kalinya Itulah rayuan orang cerdas Rayuan orang cerdas itu begitu Begitu sebaliknya Cuma tidak banyak orang cerdas Banyak orang bodoh Nah Sekarang Masuk jawabannya Jadikan pernikahanmu Hei semuanya Agar berkah hidupmu Semakin indah Jadikan pernikahan itu Pernikahanmu Sebab kalian semakin dekat Kepada orang tua kalian Rumusnya sederhana Hei suami Ajari istrimu Agar semakin hari Semakin dekat dengan Bapak ibunya Bukanmu Wahai istri Ajari suamimu Agar semakin hari Semakin baik dengan Bapak ibunya Bukan ibumu Karena kalau istrimu Yang baik dengan Bapak ibunya Maka dia wanita solehah Pantas kau titipkan Benih di rahimnya Jika suamimu Orang soleh Baik dengan bapak ibunya Dia laki-laki soleh Yang layak untuk Menitipkan benih Di rahimu Wahai wanita Ini kunci Tolong-menolong Dalam berbakti Saya makanya Ngomong bernikahan Terus serentuh Dulu belum menikah Mengelupa dengan Bapak ibunya Setelah menikah Jadi ingat Hebat Mungkin indahsyat Itu suami Menghantar ke surga Istri menghantar ke surga Lalu bagaimana Cara tobatnya Saat ini Aduh ibu sudah meninggal Dan sebagainya Tetap Tolong-menolong Dalam berbakti Lakukan tiga hal Yang pertama Jangan Engkau Berdoa Kecuali Orang Tuamu Engkau Bawa Dalam doamu Kita sering Doa panjang Lebar Bapak ibu Dilupakan Ingat Pastikan Engkau ingat Dalam doamu Doa kebaikan Semoga Allah Mengampuninya Terus Itu Bektimu Yang kedua Jika Engkau Mendapatkan Rizki Dari Allah Kau Potong Anggap saja Ibu bangun lagi Minta duit Kau kasih Atau tidak Bagi orang Yang menyesal Belum berbakti Bukan orang Kurang ajar Yang mengatakan Dirinya Ingin berbakti Oke Kamu dapat Gaji Ibumu Bangkit Kau Kasih Berapa Baik Ibumu Memang Sudah Tidak Bisa Bangkit Akan Tapi Engkau Masih Bisa Mengirim Kesana Potong Dari Rizkimu Niatkan Kirim Kesantaran Kes Masjid Kau Orang Pakir Niatkan Ya Allah Aku Ingin Ngirim Ke Ibuku Kemudian Yang ketiga Baik Baiklah Dengan Orang Yang Dibaiki Oleh Orang Tuamu Siapakah Mereka Anak Orang Tuamu Kakak Adik Bibi Harus Kau Baikin Maka Disana Ada Pembahasan Yang Serem Ahli Neraka Yang Berjalan Di Bahkan Sampai Derajat Jika Orang Tumuh Dulu Pernah Memberikan Hadiah Kepada Tetangga Waktu Masa Hidup Lanjutkan Apalagi Anak Orang Tua Adik Kita Makanya Orang Musui Adik Ini Kurang Ajar Benar Luar Biasa InsyaAllah Semoga Allah Memberikan Semuanya Kemudahan Dalam Berbakti Menjadi Sebab Mulia Di Dunia Dan Mulia Di Akhirat Setelah Anda Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Was Sohbihi Was Sallam